Sudah cocok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jatrah untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Saya Pak Mahfud, Bu Mahfud dan istri saya. Terutama kepada Partai Pengusung dari BDI Perjuangan, Mbak Puan Hadir, terima kasih. Dari P3, terima kasih, hadir. Dari Perindo, terima kasih, selalu kompak dan hanura, terima kasih. Dan tentu Mas Arsyad berserta tim TPN, terima kasih. Banyak sekali tokoh agama, saintis, budayawan, seniman, hadir semua di sini bersama kita. Dan babel khusus, para relawan semuanya. Dari lubuk hati kami paling dalam, kami ingin menyampaikan, I love you full. Saya ingin menyampaikan tidak banyak. Kami berdua ingin menekankan, ini bukan sekali lagi, ini bukan tentang ganjar. Ini bukan tentang Mahfud MD, ini bukan cerita tentang kekuasaan. Tapi cerita tentang nasib bangsa, nasib rakyat. Cerita tentang anak-anak kita yang butuh perlindungan dan mendapatkan akses pendidikan yang baik. Cerita tentang ibu-ibu dan kelompok perempuan yang harus mendapatkan tindakan khusus. Cerita penyandang disabilitas yang harus mendapatkan kestaraan. Kami ingin mengapresiasi para guru-guru kita yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi mereka butuh kesejahteraan yang baik. Para petani dan nelayan kita yang memberikan makan kepada kita dan butuh perlindungan dari negara. Para TNI, PORLI, Aparatus IPI negara yang mengambankan bangsa, melayani masyarakat dan melindungi masyarakat. Bapak-Ibu, tentu saja kalau kita melihat bidan tenaga medis dokter, mereka yang ada di ujung-ujung Indonesia, betapa mereka butuh perhatian kita semuanya. Itu tentang kita, itu tentang Indonesia. Ketika rakyat kita semuanya betul-betul mengharapkan buruh bekerja dengan sangat keras. Pengusaha harus membanting tulang agar survive dalam ekonomi yang tidak mudah ini. Itu adalah cerita tentang kita. Dan insyaallah dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, saya dan Pak Mahfud akan menjalankan tugas itu. Negara ini harus berjalan dengan baik, negara ini harus berjalan dengan bersih, negara ini harus membawa dirinya untuk anti korupsi dan melayani masyarakat. Terima kasih atas bantuannya, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.